Halo guys, gue Korauke. Kali ini gue mainin Spectre Divide. Ya, ini game katanya mirip Paloran, tapi gue gak tau makanya gue cobain sekarang. Oke, jadi ini adalah game shooter ya. Game tactical shooter. Tapi ini versi PC aja guys ya. Untuk size-nya cuma 8GB, kalian udah bisa download di Steam. Yang membuat gue tertarik dengan game ini yang pasti karena game FPS. Selain itu grafiknya yang unik dan juga mekanismenya yang gak biasa. Tapi mekanismenya kayak gini sebenernya udah ada ya di game jaman dulu ya. Kayak CS. CS berapa ya? Lupa gue. Ya, pokoknya ada lah ya. Udah pernah ada kayak gini. Oke, mungkin gue langsung aja coba main ya. Nanti untuk kesimpulannya di akhir video guys ya. Oke, ya disini gue udah mulai match ya. 9 detik, apakah bakal langsung nemu matchmaking? Kita lihat seberapa lama. Oke, udah 17 detik. 18, oke. 18, 19 ya. 19 detik kan gak ya. Oke, cukup cepat ya. Gak begitu lama. Tapi ini kan masih baru juga sih game-nya. Ini ada beberapa macam skill. Gue belum ngerti. Disini ada keterangannya sih. Santai match. Anjir, remahnya liat. Loading santai match. Tapi ini game gak ada bahasa Indonesia ya. Jadi kayak gini guys ya. Ini tuh 3 versus 3. Tapi satu player punya 2 karakter gitu. Kalau misalkan 1 mati, bisa ganti lagi ya. Nah, ini dia guys. Tampilannya seperti ini ya. Tuh, ini karakter kedua kita. Jadi kita bisa klik X untuk pindah-pindah kayak gitu. Tuh ya. Terus kita klik P untuk memindahkannya. Tuh. Ke atas atau kemana. Tuh, gue pindah-pindah tuh ya. Mantap kan ya. Disini senjata. Oke, gue pake ini aja. Disini kita gak bisa lip match. Wah. Kalian gak bisa kabur main ini. Paling kalian bisa keluar ya AFK. Nah, ini satu orang AFK. 2 versus 3 ya. Salah klik lah. Kenain dulu karakter kita kesini. Oke, satu. Nice. Nice shot. Nice shot. Ah. Disini tuh harus... Pake scoop guys ya. Kalau gak pake scoop. Iya. Gak bakal lurus. Taibnya. Untuk suara senjata dan juga... Animasinya bagus tuh. Lihat. Kalian bisa lihat itu... Dari pelurunya juga. Keren, keren, keren. Detailnya bagus sih ini. Aduh, pinggir ada. Oh no. Anjay. Pinggir gue ada ternyata. Gue gak lihat ya. Aduh, aduh, aduh. Reload, reload. Oke. Cuman. Ah, no. Dua orang sekaligus. Dan satu lagi. Si Miqbal Rashid. Ini dia. AFK. Nah. Gak serunya itu kayak gini guys ya. Kalau misalkan ada satu orang AFK. Ya, kita cuma berdua doang. Itu satu orang jadi beban banget sih. Ya, begitulah. Ya, mungkin ini sih kekurangannya. Gak imbang banget. Jadi harusnya sih untuk yang AFK. Dapat penaltinya gede banget ya. Harusnya ya. Eh, siapa ini? Lihat. Serpihan-serpihan dari temboknya. Tuh, jatuh juga. Keren, duya. Ya. Gitu guys ya. Jadi kalau misalkan ada tanda kayak gitu. Berarti ada orang deket. Oke. Eh, itu musuh ya? Anjir, bener musuh. Anjir. Ah, no. Ah, lost. Di sini unik banget. Kita juga bisa tempatin karakter kita. Dengan mengklik-klik di map ya. Tapi kalau pas lagi nunggu ya. Kalau udah mulai gak bisa. Tunggu. Oke. Tuh. Oke jadi kesimpulannya setelah gue tadi bermain ya Cukup lama sih sampai selesai ya karena gak bisa lip match Yang gue rasain ini game lumayan seru tapi terasa sepi ya Soalnya 3 versus 3 jadi rasanya kurang aja gitu Untuk kekurangannya sih itu aja sih ya Untuk kelebihannya ini game banyak banget sih kata gue mah Dari mulai detailnya tadi ya cukup bagus ya Dan grafiknya disini unik banget Ini mirip esports tapi lebih ke kartun barat Lalu untuk audionya juga mantep banget sih ya Terus untuk feel saat menembaknya juga terasa banget ya Jadi ini game sebenernya bagus banget ya Cuman ya itu aja tadi kekurangannya Terasa hampa maininnya Ya tapi kalau kalian penasaran langsung aja download di steam ya Untuk size-nya cuma 8GB aja Oke mungkin gitu aja guys ya untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Gue Kora Baik dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax